Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu pengetahuan judulnya Windows 11 Moment 2 Fitur update besar-besaran Rekan-rekan, kemarin Microsoft meluncurkan Moment 2 Atau kesempatan yang kedua Atau fitur update kedua untuk Windows 11 Ada banyak fitur baru pada Moment 2 tersebut Mau tahu fitur baru apa saja pada Windows 11 22 tersebut? Tonton video ini sampai selesai Let's get started Rekan-rekan sekalian Pada bulan Oktober tahun 2022 Windows 11 mengeluarkan update besar-besaran Yang disebut juga dengan Moment 1 Pada saat itu banyak fitur baru yang disematkan Pada Windows 11 22 H2 Kali ini pada Moment kedua Atau kesempatan yang kedua Di awal tahun 2023 Tepatnya bulan Februari ya Sekarang sudah bulan Maret ini teman-teman Itu Windows 11 hadir dengan Bill 22621.1344 Yang juga berisi banyak fitur baru Sekarang tanpa lama-lama Mari kita bahas fitur-fitur baru tersebut Rekan-rekan sekalian Ada sekitar 12-an fitur baru ya Tapi saya tidak akan membahas semuanya Saya akan bahas yang penting-penting saja teman-teman Fitur yang pertama ya Yakni Kalau kamu buka notepad teman-teman Kamu buka notepad ya Nah ini notepad teman-teman Nah notepad ini Ini harusnya sudah ada Dia memiliki yang namanya tab Nah sekarang Kalau kamu belum memiliki tab juga Mari kita langsung menuju kepada Microsoft Store teman-teman Kamu lihat sini ya Nah ini belum ada tabnya ya Sepertinya harus di update dulu Kita masuk Microsoft Store teman-teman Teruskan saja Store Ini sudah ada ya maka Store-Op Store-nya Nah kita masuk ke Library Nah kita lihat sini teman-teman Apakah dia notepad ini harus di update atau tidak Harusnya Dia sudah ada update yang terbaru teman-teman Nah ini dia Betul ya Ini ternyata saya memiliki banyak update-an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekarang saya langsung cari notepad teman-teman Mudah-mudahan ada ID-nya Ya Windows Notepad Ini ternyata dia perlu update Jadi banyak update-an yang terbaru teman-teman Ya banyak fitur baru ini Untuk Moment 2 ini Kamu lihat sini teman-teman Saya buka kembali ya Ini belum ada yang namanya tabnya Sekarang saya matikan dulu Sekarang saya juga buka Snipping Tool teman-teman Ya Snipping Tool Kita buka di sini Kamu bisa lihat sini teman-teman ya Ini di Snipping Tool juga teman-teman Ini belum ada yang namanya untuk recordnya Belum ada untuk merekamnya Sekarang saya akan dua-duanya update dulu Baik untuk Snipping Tool maupun yang tadi Betul notepad Kita satu-satu teman-teman Kita mulai dengan notepad dulu kita update Kemudian Snipping Tool kita cari Ini juga perlu di update Oke yang lainnya nanti kita akan mengupdate-nya Ya sekarang yang perlu-perlu dulu Kita lihat sini ya Ini sementara dia mengupdate teman-teman Sementara dia selesai mengupdate teman-teman Saya masuk kepada fitur baru yang ketiga Kamu lihat sini teman-teman Ini search bar ini teman-teman ya Kalau di sini search bar ini Ini masih lebar banget Saya tidak suka ya Saya tidak suka sekali ini Karena dia terlalu mengambil banyak space Nah untuk merubahnya teman-teman Kamu cukup masuk kepada Taskbar Setting Kamu lihat sini ya Ini masih lebar teman-teman Kemudian kamu cari di sini Terserah Kamu mau nyembunyikan bisa Ya artinya Searchnya udah nggak ada Tapi Favorit saya ada ini Icon Only Ini dia Ini dia favorit saya teman-teman Tapi kalau kamu nggak suka yang seperti ini Kamu bisa ganti juga menjadi ini Search icon and label Ya ini begini Search icon and label Atau kembali kepada defaultnya Yang ini search box Ini Jujur saya nggak terlalu suka Ya saya sudah berkali-kali Ingin merubahnya Dan alhamdulillah sekarang Udah ada yang terbaru Saya lebih suka yang ini teman-teman Search icon only Jadi itu yang ketiga Nah yang keempat teman-teman Kalau kamu lihat sini ya Nah sekarang teman-teman Kita masuk kepada yang keempat Ya ini sound setting di taskbar Kalau kamu lihat sini teman-teman Ini sound ya Ya lihat sini sound teman-teman Kalau kamu double click Nah disini nanti akan kelihatan Kamu bisa langsung berubahnya Jadi ini juga fitur baru Kamu mau pakai apa Speaker 2 boleh Headphone boleh Speaker Realtek boleh Terserah Ya jadi ini juga fitur baru Yang namanya sound setting Kemudian yang keempat teman-teman Kalau kamu perhatikan Ya ini kan searchnya teman-teman Kamu buka ini Kamu lihat sini Ini sekarang dia lebih rounded Lebih membulat Sekarang saya akan berikan contoh ya Saya berikan versi yang lamanya teman-teman Yang saya sudah print screen Sebelum saya restart ini Jadi saya sudah ambilkan print screennya teman-teman Kamu lihat sini ya Ini dia teman-teman Jadi kamu lihat sini Ini sebelum saya restart Setelah saya update Tetapi saya belum restart Saya coba ingin membandingkan Apakah betul beda atau tidak Ini adalah sebelum versi yang moment 2 ini teman-teman Kamu lihat sini ya Ini Sekarang yang terbaru itu seperti ini teman-teman Ya dia lebih rounded Alat sini ya Kamu lihat sini Dia lebih rounded teman-teman Ini bulat Bedakan dengan yang ini Ya bedakan dengan yang ini Ini tidak bulat teman-teman Ya sedangkan yang ini Yang terbaru itu lebih bulat dia Itu yang kelima Nah yang ke enam teman-teman Ya ini Energy Recommendations Ini bagus sekali Kalau kamu menggunakan yang namanya Laptop Tapi bukan hanya untuk laptop ya Untuk desktop atau PC juga bagus sebetulnya Tapi lebih efisien Lebih kelihatan itu bagusnya Kalau kamu menggunakan laptop Caranya bagaimana Kita masuk ke setting teman-teman Windows logo plus e-setting Di setting ini kamu masuk kepada ini Power and battery Di sini ada Energy Recommendation Sebelum saya update Saya sudah cek teman-teman Ini memang tidak ada Sekarang kita buka ini teman-teman Kamu bisa lihat sini Ya ini banyak hal yang baru Ya Great start keep going Apply Energy Saving Recommendation To lower your carbon footprint Jadi untuk mengurangi yang namanya Carbon footprint Ya Atau jejak carbon Ya terserah kamu Bagaimana ya Kamu misalnya ini kan belum ini Ini yang sudah hijau teman-teman Berarti sudah ini Sudah apa Power Energy Recommendation Sudah berjalan Misalnya ini Set power mode for best energy efficient Misalnya kamu mau lebih efficient Silahkan kamu apply kan Kalau saya tidak akan lakukan ini teman-teman Karena saya sedang merekam ya Saya butuh banyak energi dulu Misalnya put my device to sleep after 3 minutes Apply kan juga kalau mau Misalnya saya apply kan ini teman-teman Kamu lihat sini ya Saya apply kan yang ini Dia akan menjadi hijau begini Tapi untuk ini belum Yang ini yang pertama ini belum teman-teman Karena saya sedang merekam Saya butuh tenaga Jangan sampai hasil rekaman saya Nggak bagus suaranya Itu yang ke-6 Yang ke-7 teman-teman Yang ke-7 itu adalah Si stream tray yang membulat Kamu lihat sini teman-teman Ini namanya si stream tray teman-teman ya Sebelum saya restart Setelah saya update teman-teman Itu tidak seperti ini Kamu lihat sini ya Ini dia lebih membulat Dan dia memanjang Beda dengan yang sebelum di update teman-teman Saya kasih lihat yang sebelum di update ya Saya sudah print screen tadi Kamu lihat sini teman-teman Ini dia Nah ini ya Ini sebelum saya restart teman-teman Kamu lihat sini Ini dia punya System tray nya dia ke atas Ya Dia ke atas Tidak memanjang Tetapi dia ke atas Kamu lihat sini ya Ini sebelum saya lakukan yang namanya Restart Saya sudah print screen dulu Saya ingin mengecek apakah betul ada perbedaan atau tidak Dan ternyata betul ada perbedaannya teman-teman Kemudian yang terakhir teman-teman Task manager nya Sekarang bisa ada search nya teman-teman Kita lihat sini ya Kita buka task manager teman-teman Kita buka task manager Apakah Alhamdulillah ternyata betul ya Saya belum cek juga ini Ternyata kamu lihat sini Kita bisa sekarang melakukan search di task manager ini teman-teman Yang sebelumnya memang tidak ada Apakah saya juga mengambil print screen nya task manager Ternyata tidak Saya tidak ambil print screen nya teman-teman Ya tidak ada Nah pastinya kamu sudah bisa lihat ya Kamu bisa melakukan search ini Misalnya kita search Kita search Misalnya Windows Security Security Ini ada ya Windows security Jadi lebih gampang dan lebih mudah tentunya teman-teman Oke Nah sekarang Nah sekarang Mari kita cek dulu yang tadi teman-teman Yang sudah kita update Yakni Notepad dan juga Sleeping tool Apakah sudah ada fitur yang terbaru tersebut atau belum Kita cek ya Kita kembali ke lagi kepada ini Notepad Alhamdulillah sekarang sudah ada teman-teman ya Kamu bisa lihat sini ya Sekarang sudah ada Dia punya Tab Tadi kan tidak ada teman-teman Nah tabnya ini juga Kamu bisa drag ke bawah menjadi 2 Oke Kamu bisa lihat sini ya Ini juga kamu bisa drag teman-teman Sekarang ada 3 Oke Kamu bisa lihat ini ya Ada 3 ya Ini 1 2 Mana lagi Satu lagi tadi Ini dia yang 3 ya Jadi Kamu bisa dragnya teman-teman Alhamdulillah sudah ada Kamu bisa lihat ini ya Ini sudah ada Dia punya Tab Nah sekarang Bagaimana dengan snipping tool Apakah sudah ada alat perekamnya atau belum Kita cek juga Kita masuk ke snipping tool Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Alhamdulillah juga sudah ada alat perekamnya teman-teman ini Saya akan cobakan alat perekamnya ini teman-teman Tadi kan nggak ada nih Sekarang kita ambil New Dia sementara merekam Kita ambil aja misalnya ini Kita buka sini Kemudian kita ambil Oke kita start Saya buka Satu misalnya Kita ambil Detik.com Oke Pasti kamu akan melihat nanti ini teman-teman Iya Ini hanya sebatas ini saja Timnas Indonesia ditekuk 10 pemain Iran 0-2 Waduh Oke kita matikan sekarang Udah Kita buka hasilnya teman-teman Kita buka hasilnya ya Kita lihat sini Iya Alhamdulillah ada teman-teman Betul ada Iya Ini dia Tadi ya Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini Windows 11 Moment 2 Fitur update besar-besaran Sekali lagi Ini betul-betul besar-besaran Sebenarnya ada sekitar 12-an teman-teman ya Cuman saya hanya memberikan 9 saja Saya pikir ini juga sudah Lebih dari cukup Kalau kamu ada pertanyaan seputar Windows 11 Moment 2 ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh